Selanjutnya kalau sudah tahapan yang kayak begini nih, tahapan selanjutnya seperti apa akan kita bahas Sama Irul, sapa dulu teman-teman disana Halo sahabat pun say, gimana kabarnya? Ini artis kita, Obayasi Obayasi dari Lampung Relax aja teman-teman ya Ini kita, nih sama Irul begini Jangan takut Jadi, dirusak aja gitu Kak Irul ya Kita lukai, kita belah nih Kita kasih guratan ini Oke baik sahabat pun say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pun say, salam otak kanan, salam oke sobat Sahabat pun say, kita di kebun Budidaya Ini di pagi hari Di hari Jumat teman-teman Saya ditemani kameramennya Ilham ini teman-teman Jadi saya sama Irul ini teman-teman akan berbagi tips Apa aja yang akan kita terangkan Oke nyantai ya Nah ini teman-teman Salah satu yang pernah kita tanam Di beberapa bulan lalu Ini kurang lebih 4 bulan Nanti saya slide ya Di depan ini adalah Dulu waktu pertama kita nanam teman-teman Nah sekarang perkembangannya seperti apa Ini ada di hadapan teman-teman Nah ini selanjutnya Kalau sudah tahapan yang kayak begini Ini tahapan selanjutnya seperti apa Kan kita bahas teman-teman Ini kita langsung sama Irul Ini kameramen Ilham Nanti aja yang mau ya Dulu aja han Assalamualaikum bro Waalaikumsalam Ini salah satu trik yang kita pakai disini teman-teman Jadi saya sama Irul Sapa dulu teman-teman disana Halo sahabat bonsai gimana kabarnya Ini artis kita Ini namanya Apa siapa nama Irul Kobayashi 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 dari Lampung Relax aja teman-teman ya Ini kita Nih sama Irul begini Ini biar apa ini Irul Bisa untuk dirusak malahannya Dirusak di bela-bela akarnya Ini biar apa Rul Biar tujuannya nanti Apa namanya Membuat Badannya itu kekar Oh bisa berpengaruh ya Iya bisa juga Membengkak ya Membengkak Oke oke Nah ini berapa bulan kita tanem ini Ada 4 bulan Ya 3 bulan 4 bulan Ini 3 bulan 4 bulan Nah ini bisa diambil dari sini gambarnya nih Nah ini dibelah gini Kak Irul ya Iya Diganjel gitu ya Iya saya ganjel Nah ini teman-teman Ini salah satu tujuannya juga Biar jadi mahal lah ya Iya Biar jadi mahal teman-teman Ini salah satu teknik Biar bonsai kita jadi mahal Inilah master Kobayashi Gitu ya Nah ini dulu pernah disayat nih Kak Irul ya Kayaknya ada garis-garis nih ya Pernah disayat nih teman-teman Harus udah disayat lagi nih Nah seperti itu teman-teman Cara-caranya Dibelah akar Itu nanti dia bikin alur berarti Iya sama aja Sebenernya Di pecah batang juga Eh pecah akar gini juga mempertegas Alur juga sebenernya Oh gitu Dari akar ke batang Nanti proses dia nutup ini berapa bulan Ada sebulan Ya kurang lebih lah kan Sebulan dua bulan sih Yang berjalannya waktu itu Oh gitu Jadi nanti dia bentuk Berarti kalau Dia musim hujan cepat lah ya Cepat Semakin Jadi Maksimal kalau kayak sekarang musim panas Maksimal dua bulan Tapi kayaknya kelamaan ya Iya Satu bulan kayaknya Sudah nutup Kalau dia tangannya subuh Nah ini ngomong-ngomong Nyinggung sedikit masalah kesuburan Pakai tai kambing ya Kak Irul Ya kalau median saya pakai Tai kambing Ini tai kambing teman-teman Salah satunya Cuman gak sering ya Kak Irul Ya jarang Mungkin waktu ya musim hujan itu Musim hujan itu ya Musim hujan kita Berhati-hati kambing Berarti kemungkinan Satu tahun dua kali lah ya Kak Irul Satu tahun dua kali Terus dikali Kalau teman-teman pengen Berkualitas Buat saya Itu ya Sainnya Seperti ini Ini membuat Bocer semakin mahal Kalau ini berbeda Kita bukan ngobrol yang liukan ya Kak Irul Kalau liukan itu bagaimanapun Dia pasti mahal Pasti Ya karena prosesnya itu Ini pasti Kalau kayak gini Ini standar teman-teman Memang kalau yang bagus ya bagus Pernah itu gak teman-teman Cuma Kayak ini tadi Ini sudah dikasih alas ya Kak Irul Sudah Berarti sudah dikasih tatakan ya di akarnya Jadi keliling ya Iya Tatakannya ya Dikasih genteng atau apa gitu ya Kak Irul Yang jelas Tujanya ada akar tidak menunjuk ke bawah Dia ini dicegah sama itu Nah nanti Secara sendirinya dia Membuka ruang ya Iya Nah ini prosesnya seperti lu Nah ini 4 bulan tadi Kak Irul ya Iya 3 bulan 4 bulan Ini lingkar batang kurang lebih 30 sudah Lingkar batang 30 cm ya Tuh lihat caranya tuh ya Oke Wah ini nanti dengan sendirinya dia gak bentuk ya Nah ini tinggal kita pertegas aja Kita lepas kita geret-geret lagi Oh ini ada gentengnya Ada tatakannya Ketarnya udah lumayan nih teman-teman Ketarnya udah lumayan Ini kira-kira nanti Apa mau dibesarkan Mau dibesarkan disini Fokus juga besar Fokus ya Target satu tahun loh Ini target satu tahun paling kecil ya Ini malah ya Yang hanya tahun musim panas besok sudah bisa dipanen Oke mana lagi yang mau dibuat pelajaran Kak Irul Boleh Kak Irul Cari yang agak agak mantep Kak Irul Mana Kak Nah ini lokasi budidaya ini Yang kedua teman-teman ya Di samping Oh nyanya Kak Win ada lagi yang beda Ini gergajinya satunya mananya Saya bawa gergaji dua ya Nah ini Ini teman-teman Cara yang kita pakai di kebun Salah satunya ini Kita lukai Kita belah Kita kasih guratan ini Tujuannya apa Agar batang bawah itu membengkak ini Seiring berjalannya kambium Dia membengkak ini Untuk mempercepat pertumbuhan Dia membengkak jadinya ya Kak Irul Iya Jadi gak usah takut ya Gak usah takut Selama dia di ground kayak gini Dan karena nutrisinya masih banyak ya Masih banyak ya Belah-belah aja di luka-lukain aja Gitu teman-teman Nah ini teman-teman Pelajaran yang Dulu kita gak berani juga ya Belah kayak begini Boleh kelihatan keliling Boleh kelihatan keliling Nah ini Kita gak berani dulu Belah-belah kayaknya Tapi setelah kita ngeliat Nyembah Muji gitu ya Kak Irul Baru kita Ah Hajar-hajar aja Ternyata Betul Dia bisa membesar Nah ini pelajaran Pelajaran penting Yang membuat kita Jadi tambah Mangan Hajar-hajar aja Nah ini Kak Irul kan dari Rospucuk ini Kak Irul Dari Rospucuk teman-teman Beberapa kali kita tawarkan Terus aja teman-teman yang minat Gak usah sungkan-sungkan Beli aja Nanti kita bonusin Kita sama-sama pemula Sama-sama mendukung Oke Ini syutingannya santai aja Kak Irul Seluruh aja Dikmat aja Kak Irul Ini lagi nih Kalau kita mau punya bonsai yang bagus Kayak gini Cara-caranya Salah satunya ini Kita mau buat Bonsai kita berkarakter Ya ini Dipahat Dibelah akar Kemudian Kita perhatikan lah ya Kita perhatikan Cara-caranya tuh Nah ini nanti Berarti kan Kalau sudah Ini aja Satu Belum ada satu tahun Baru 4 bulanan Ini sebesar ini Kurang lebih lingkar batang Rata-rata disini 30 sudah Jadi kalau sudah Kita lipatin aja Katakan lingkar batang Nanti dalam satu tahun 40 ya Berarti kalau dia Rata-rata 40 Perkembangannya Dia adalah 20% Berarti per satu tahun Itu 20 cm Berarti kalau 4 tahun Semakin besar Semakin besar Kita punya bonsai kualitas Oke kita lihat lagi tuh Kak Irul tuh Dengan luka kayak gini juga Dia nambah akar Tempelin aja Diketin lagi 6 Nah Oh teman-teman Lebih serem dia Ini kebun budidaya kita Yang kedua Yang pertama dikauin Yang ketiga di Kebun coklat Yang di asrama itu Yang biasa kita Soting itu Main-main aja itu Itu di teras itu Nah ini teman-teman Ini ada yang disayat Ini belum dibelah Kak Irul ya Belum Belum Karena ini stabil Dan akarnya bagus Teman-teman Akarnya bagus Ini Kita pembentukan akar Sama batang Sudah Mantep Diketin aja Gak apa-apa Nah Makan ketuk Nah ini teman-teman Yang seneng nih Kayak begini Kayak begini Jadi jangan takut Intinya Hajar aja Ini biar bonsai kita Berkarakter dan Bernilai ekonomi Sangat tinggi Ya Kak Irul ya Tips-tips yang diberikan Sama Kak Irul Makasih banget Siap Ya ayo kan Biar Kak Irul Biar Kak Irul takat lagi Sudah cari inspirasi Rul Kira-kira yang mau diterangin Teman-teman Rul apa Nanti bilang Rul Ini kebayasi Kebayasi Versi di Sumatera Ini lampu Ini belum dibelah Ini belum dibelah Ini Masih sederhana bahannya Ini nanti dibelah nih Belah Ya Nanti kita geser akarnya Ini seperti ini 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 Terangin sama Kak Irul Di praktekin sama Kak Irul Kita coba praktek juga Ini belah aja nih teman-teman Seperti itu Nah karena gak ada suaranya Saya pake tangan teman-teman Awalnya dulu gak berani Kayak gini Sekarang digasak-gasak aja Ntar mati bang Gak ada ceritanya mati Banyak akarnya masih hidup disini Coba Kak Irul Mana tadi Kak Irul Pahatnya Kak Irul Tolong ini Kak Irul Ini saya tadi coba praktek Kak Irul Coba Kak Irul Praktekin Kak Irul Ini coba Kak Irul Saya pinjem ya Saya praktekin Ini teman-teman Wah ada suaranya sekarang teman-teman Ini mahal kayaknya ini Pahatnya ini Berapa harganya 50 ya 50 ribu Harganya 5 5 M Lama kita gak kebun Bulan Lebih sebulan Kita yang di pinggir sana Ya sudah kita Sebagian sudah kita ini Kalau udah kayak gini Diganjel Kak Irul Ya Bisa juga kita Kita cari kayunya Atau batu ya Batu gak apa-apa kan Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting Buat ganjel Ini ada botol Botol balsam Apikson Gak apa-apa Gedean Masa ganjel Pake botol gini Mana lah Wah gak masuk teman-teman Gak masuk Gak masuk Bang Iwan Brother Salah Nek Teman-teman Ini baru masuk Kurang juga ya Bu Bu Mantep ini gak ilan Belan Oke ya teman-teman Ini aja dulu dari saya Belajarnya Kita akan belajar lagi Yang lain Cara-caranya Saya pamit Dudur diri Kameramen Ilham Di Rul Kita pamit Makasih Kak Irul Siap-siap Salam Salam Assalamualaikum Assalamualaikum